3 pemain dipastikan absen, saat Persib Bandung berjumpa Bali United Pasukan Maung Bandung, dipastikan kehilangan 3 pemain, akibat sanksi akumulasi kartu kuning di laga selanjutnya, kontra Bali United FC. Adalah Ardi Idrus, Ahmad Jufrianto, dan Mark Klok, yang namanya dipastikan hilang dari daftar susunan pemain. Mark Klok, Ardi Idrus dan Juppe, sama-sama menerima kartu kuning saat Persib menghadapi Persita Tangerang, di Stadion Murah Raiden Pasar, Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022. Absennya 3 pemain itu, membuat lini belakang dan tengah Persib bakal keropos. Sebab, beberapa pemain lain di posisi itu sedang menghadapi masalah berbeda. Seperti di lini belakang, Victor Iqbonevo diragukan tampil, walaupun akan segera melewati masa karantina. Namun, seperti dikatakan pelatih Robert Alberts, ada pertimbangan teknis dan psikologis yang membuatnya, kemungkinan masih akan mengistirahatkan Iqbonevo, saat lawan Bali United. Duet Cadas Masil belum memuaskan, bagaimana tanggapan Boboto. Seperti yang kita ketahui, pasukan Maung Bandung, berhasil menaklukkan Persita Tangerang, pada laga perdana seri 4 Liga 1. Pelatih versi, Robert Alberts, di pertandingan ini langsung memainkan dua amunisi barunya, atau yang biasa kita sebut Duet Cadas, Cantan Hede, dan David Da Silva. Pada pertandingan debut tersebut, Bruno Cantan Hede berhasil mengemas satu gol ke jala gawang Persita, walaupun harus melalui titik putih. Sedangkan David Da Silva, masih tidak terlalu menonjol kontribusinya, kurangnya suplai bola dari sektor tengah ke depan, masih belum bisa memanjakan David Da Silva. Bagaimana menurut tanggapan Boboto. Robert Alberts, mengaku belum puas. Meskipun menang 1-0, pelatih Persib, Robert Alberts, mengaku belum puas dengan penampilan anak asuhnya, pada laga pertama putaran ke-2 Liga 1, Contra Persita. Kemenangan Persib di pertandingan tersebut, ditentukan striker anyar Bruno Kunyacantan Hede, itupun melalui titik putih di menit 32. Sejujurnya, kami tidak membuat banyak peluang dari permainan terbuka. Peluang yang ada lebih banyak tercipta melalui sepakan jarak jauh. Namun gol yang terjadi memang karena peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Bruno, kata Robert kepada media setelah pertandingan. Robert mengapresiasi penampilan Bruno di pertandingan tersebut. Menurutnya, Bruno sudah bisa beradaptasi dengan cepat terhadap sepak bola Indonesia. Seperti yang diketahui, ini merupakan laga pertama bagi Bruno bermain di Indonesia. Bruno melihat satu momen, lalu menekan keeper Persita, dan itu jelas merupakan penalti. Lalu, ia mengeksekusi penalti itu menjadi gol. Ini berarti dia sudah bisa merasakan sepak bola Indonesia. Sebenarnya laga pertama ini berjalan cukup sulit, ungkap pelatih asal Belanda itu. Terima kasih telah menonton!